Oke guys, kita lanjutkan bagaimana sih kita menggunakan perintah drop table Sebelum kita menggunakan perintah, kita buat table yang akan kita hapus Contohnya, create table supplier Oke, kita buat id supplier varchar 50 primary key node 0 Name varchar 50 node 0 Oke, ini perintah untuk create table Untuk menampilkannya, kita ini supplier Terus lebih detail lagi Tadi kita sudah buat tentang suppliernya Supplier Oke, jadi ini ada edit supplier, ada name Terus disini, kita mau menghapus table-nya Oke, untuk perintah menghapus table ini gampang Drop table Kita buat supplier Ini Oke Terus kita Tampilkan lagi Datanya sudah tidak ada lagi Oke Jadi ini contoh untuk menampil Istilahnya menghapus atau drop table Terus kalau disini Untuk kita menghapusnya Ini gampang Oke Ini kita refresh dulu Oke Disini kita cari public Kita cari table Ini ada table 2 Table yang kita pakai Kita cari public Disini Oke Disini Ada Tastomor Ada item Oke Terus di Toko body ini Ini Toko kita Oke Kita refresh dulu Kita cari table-nya Kita cari table-nya Di table Kalau di gui Untuk menghapusnya Kita klik kanan Delete drop Oke Ini perintahnya Klik kanan Delete drop Oke Ini untuk menghapus Table Table Di gui Thank you for watching